Nah sekarang ini kok di kontraktor brokol yang khususnya di bawah PAMAK yang ada di Guni Bali, semua melaksanakan PKWT. Sekarang pertanyaannya begini, kalau yang berbuat adalah subkon, kenapa yang didemo kemudian brokolnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemirsa tidak lama lagi kita beberapa hari ke depan tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu diperingati sebagai Kali Buruh Internasional atau yang biasa dikenal dengan May Day. Oke, memang sudah beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Merahok khususnya, perayaan May Day itu biasanya memang diisi dengan aksi dari Gerakan Serikat Buku. Dalam rakam memang memperjuangkan alhamduluh yang belum terselesaikan atau bahkan belum berjalan baik di Kabupaten Merahok. Nah, pada pernyataan May Day 2021 ini, santap terus dengan kabar bahwa kembali akan ada Gerakan dan Serikat Buku, dalam hal ini dari Federasi Buruh Indonesia, BFI, yang akan melakukan aksi demo yang digantarkan-gantarkan, yang akan dilaksanakan di halaman PT Buku, dalam rangka untuk penghapusan status kekauh tinggi ataupun kehaknya. Untuk membantu kekauh langsung ini, saat ini pemirsa kami sudah bersama dengan ketua DBC BI Kabupaten Merahok, Bung Suyedi. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Bagaimana nih, Bung, dengan berencana aksi satu May Day, satu May, dalam rangka ke BD Blocker itu, apakah positif dilaksanakan atau tidak? Ya, jadi jelas itu positif dilaksanakan karena dalam hal peringatan dari buruh May Day, khususnya ini absen tahun yang lalu. Karena kebetulan pada waktu itu saya disubahkan, jadi biasanya tahun-tahun itu lutar, 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 lutar. Memang banyak saya yang belum punya pemahaman arti dengan MED Day, sehingga kenapa MED Day itu kok aksi? Kemar lah MED Day, bukan peringatan itu mungkin lama karena peradaman saya, jadi begini, karena sejarah perjuangan MED Day ini, sejak tahun 1806 ya, berakhir dengan Republik Prinses, 100 tahun berikutnya adalah 1806. Dan itu adalah kita bisa merubah, merubah sistem perbudakan menjadi kesetaraan. Jadi kita sekarang bisa berbicara sebagai sekat buruh, bisa ada perundingan di partai, ada perjanjian kerja, karena perjuangan-perjuangan pada MED Day itu, dan perintuan buruh yang terkorban, yang pada waktu itu disikat dengan guindiarisasi, ambil dikatakan, perintuan buruh mah itu. Nah, oleh karena itu, kami menanggalkan arti peringatan MED Day ini adalah melanjutkan perjuangan buruh itu, yaitu memperjuangkan takut buruh seperti apa yang disampaikan tadi, yang mana yang belum direalisasikan, perselisian yang belum selesai. Nah, saat ini, bahkan mulai tahun lalu ini sudah saya lihat marahnya PKW. Oke. PKW itu kan, jangka dikerjaan waktu kebenturan. Atau kontak lah ya. Kontak. Nah, ini kan sudah memang diatur oleh Nombang-Nombang 30, nomor 13 tahun dan budika pasal ini. Boleh sebenarnya, boleh sebenarnya. Anda boleh, tapi kan ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang boleh. Dan hal itu gini, hal itu kan sudah kita lakukan, bahwa PKW ini tidak benar. Dan sudah berbukti dengan apa? PT BG. PT BG ini dulu juga menerah-menerah, setelah kita melalui perjuangan proses yang luar biasa dulu, akhirnya muncul lah, nah, BGIP PT Mas sudah tidak pakai pembaraan. Oke. PT KBN, kita sudah berhasil. KPN itu dulu dari PKWT sudah menjadi pemanah. Nah, di Brokol sendiri ada dulu Dharma Imba, yang melaksanakan itu tidak-tidak ada PKWT. Tapi lagi-lagi, kenapa ini malah yang perusahaan kontraktor Brokol yang baru-baru ini malah dipinggirkan yang bagus, yang sudah-tidak melaksanakan PKWT, jadi sih Dharma Imba. Nah, jadi Bumar kemarin, sempat melaksanakan PKWT, juga kita tolak, jadi sudah tidak melaksanakan. Nah, sekarang ini kok di kontraktor Brokol, yang khususnya di bawah PAMAS, yang ada di Guni Bangi, semua melaksanakan PKWT. Oh, PAMAS sekarang PKWT ya? PKWT semua yang tetap kenyanyi, kalau misalkan kami saja itu, TSA kan, yang jelas, Jakarta, REN, itu juga kemprak, ya semua. Nah, artinya kalau saya menurut bahkan ini gini, di dalam 1806-nya pergudaan sudah dihabis. Nah, saat ini kan marah pergudaan, kalau menurut kami, menurut kami dari PT, ini marah, PKWT bisa kamu sebuti pergudaan modern. Gimana, kenapa itu begitu? Ya, karena begini, caranya lebih halus ya, lebih pintar ya di Guni Politik Garnas bagiannya ini, jadi modern dengan apa, seolah-olah mengkaburkan dari pasal ke pasal. Sebenarnya dari pasal-pasal itu, dari 6 pasal, itu di pasal ke-7, ayat ke-7-nya diingat gini, apabila PKWT tidak sesuai dengan ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu bakal dinepon menjadi PKWT. Nah, di ayat 1 ini sudah tidak boleh, tapi dimainkan seolah bahwa di ayat 2-nya PKWT itu boleh disambung, boleh diperbarikan. Ini yang dimankan di sini, tapi kan sebenarnya... Dan memang faktanya kan begitu, PKWT mempanyak kontrak lagi, mempanyak kontrak lagi. Sekarang begini saja lah, biar enak nih. Ini kita berarti mainnya kan, supaya juga terang beneran, publik juga terang beneran, tidak ada salah pengertian. Kita mainnya begini, pertama. Kita unuk dulu dalam kepercuan hukumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa yang boleh di PKWTK? Satu, pekerjaan yang sifatnya sementara. Terus pekerjaan yang bersifat musiman. Atau ada yang produk baru. Atau yang waktunya tidak lama ya? Iya lah, tadi sementara tadi, yang paling lama adalah... Tiga tahun. Yang harus dijadi sebaikannya adalah sifat pekerjaan. Bukan kontraknya antara kontraktor dengan kontraktor. Oke. Sifat pekerjaannya, makanya saya kejam tadi kan sifat pekerjaannya. Ada tiga, Kak. Sementara, kemudian baru. Baru. Kemudian yang apa? Musiman. Musiman. Nah, sepanjang itu memenuhi tiga kata dua itu, maka PKWT... Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Baiklah, nah, mempanyangnya sekarang. Ini kan yang mau dilakukan aksi sekarang ini ke PT Bokol. Karena kayaknya dengan support PT Bokol. Nah, apakah pekerjaan di sektor pembangunan ini memenuhi yang namanya PKWT? Tidak akan bisa. Kenapa, satu, dia bukan... Pekerjaan itu, pekerjaan permanen. 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 Permanen, kontinu ya. Permanen, kontinu ya. Permanen, kontinu ya. Oke, jadi bukan pekerjaan sementara. Iya, juga tidak bisa dibatkan lagi dengan alasan berbagai alasan. Itu pekerjaan permanen. Artinya PKWT harusnya. PKWT. Bukan PKWT. Iya, tidak bisa diakali dengan ayat-ayat yang lain. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kalau yang membuat adalah support. Iya. Kenapa yang di-demo kemudian brokolnah? Iya, begini. Kan ini menimbulkan tanya-tanya. Bumi kan bisa bertanya seperti itu. Ada krupa gitu. Betul. Jadi, bagus saya tanyakan. Jadi begini. Di dalam mulai pasal 59-nya, itu dijelaskan di pasal 64 dijelaskan tentang hal ini. Oke. Jadi, ketika terjadi persoalan tenaga kerja, dan pihak yang memperkerjakan itu tidak bertanggung jawab, atau kontrak korban, maka yang bertanggung jawab adalah pemberi kerja. Dalam hal ini, pemberi kerja adalah PT. Owner. Owner. Pemilik konsesi. Nah, itulah saya mau kenapa ke sana. Oke. Jadi, artinya clear ya, bahwa ini ke Brokolnah itu bukan karena ada konflik of interest sendiri. Sangat tahu. Tapi karena arah benar-benar. Iya. Artinya, si pemberi kerja dalam ini owner PT. Brokolnah. Bukan karena konflik of interest. Betul. Oke, enak. Jadi, tunjutan aksinya nanti apa? Ya, keuntukannya begini. Brokolnah ketika menjadikan kontrak dengan subkontraktor ini kan tentunya dalam kontraknya ada persyaratan-persyaratan yang harus disarankan di belakang wilayah. Yang harusnya Brokolnah khususnya di bidang kebenaran kerjaan ini memastikan bahwa subkontraktor itu siap melaksanakan perjalanan-perjalanan. Beruntungan tenaga kerjaan harus melaporkan ke bisnagar sampai hari ini Brokolnah itu belum melaporkan kontraktor-kontraktornya tadi termasuk perjanjian-perjalanannya ke bisnagar. Sambil bisnagar bisa memberi sanksikan pertanyakan ke peranggungan ke 16 tahun tenaga. Oh, jadi Brokolnah pun sampai hari ini subkontnya pun belum? Belum menantikan kautan ke bisnagar. Berarti berapa jumlah tenaga kerja, subkontnya apa aja, berapa jumlah tenaga kerja tetap, kontraknya itu sama sekali. Belum. Nanti itu peranannya di selakir lah, tapi mau caranya lebih baik. Tetapi intinya tanggal 1 itu Mayday diperoperasi diperoperasi pertuntutannya pengapusan PKWT dan PHL. Tidak, kalau PHL itu khusus di sawit ya. Nah, jadi kemarin saya juga dengar-dengar lah, ada salah satu server-server yang menyampaikan kenapa kalau dibawa sini. Bukan, saya sama sekali. Kita akan menyampaikan di dalam temanya. Mayday tahun ini adalah penghapusan PKWT untuk agar biarpus PKWT dan PHL. PHL itu dipergantai, pekerja hari yang depan. Kalau dipergantai, PKWT. Sekarang begini, ini apa yang mau disampaikan? Biar semua pihak pilih tidak salah paham dengan aksi yang dilakukan oleh MPPI. Utamanya ini kepada para keamanan, kepada pemerintah kabupaten, dan khususnya kepada brokol sendiri. Bisa memahami bahwa esensi dari aksi ini adalah bagaimana untuk kebaikan. Ya, tentu ya. Saya mohon, terutama ya brokol ini yang punya kepentingan. Ya, harapan saya, karena ini jelas bahasanya perang benar-benar, bahwa subkontraktornya melakukan itu, saya yakin dia tahu. Oke. Jadi, saya yakin tahu. Nah, harapannya sebelum Mayday, subkontraktornya dipanggil semua, diberi pemahaman, dan dipastikan bahwa dia tidak melaksanakan PKWT. Nah, kalau subkontraktornya misalnya merasa keberatan siapa yang meminta ini, katakan, kami dari begini, dan kami bertanggung jawab dalam hal ini ya. Nah, itu selalu yang diberikan kepada petugas keamanan. Jadi, memang selalu kan yang diberikan alasan, tidak boleh aksi, karena ini lari purna, yang cuma kuasa. Kuasa sendiri ini saya punya pengalaman, zaman Almarhum Pak Marang, jadi waktunya Ketua DPR. Kami, Sandra, DPR sampai jam 11 malam, asos Tiani. Beliau tidak ada ke data, pada waktu itu kuasa makanya, tidak masalah. Dan kuasa ini kan meminta kita yang juga kebaikan, nah ini untuk kebaikan berapa, ya, untuk kita semua, ya, untuk kuasa. Yang kemudian, Corona. Corona ini, yang mungkin diminta pemerintah adalah menjalankan protokol kesihatan. Nah, kami akan pasti pakai masker, nanti yang kita pakai masker, ya, mungkin kami akan siapkan. Aduh syukur kalau siapkan, kita akan keluarkan. Bahkan, ya, saya seperti penduduk yang saya puluh sangat bertanggung jawab. Kalau ada pihak-pihak yang keberatan, termasuk abad karamanan, dalam hal aksi kami, silahkan. Mau saya proses apapun, saya siap. Karena ini demi kepentingan kita bersama. Untuk pemerintah Kabupaten? Ya, pemerintah Kabupaten begini, ya, kasihan Ibu Pan, Ibu Buatik kita. Saya yakin dia ini, ya, tujuannya pastinya baik. Dan harapan saya, ini, biar intansi terkait dengan senara kerja, dan berkualitasnya, pertanyaan-pertanyaan, dan sebagainya, berikan gak terbaik untuk beliau. Anda ini sebagai teknis, nyata saya di video nanti. Ini beban beliau ini, ya. Dan saya mohon beliau, kalau memang apa, ya tidak melakukan undang, ya, bicara, dan sebagainya. Seperti sekarang, ya, saya sikapi, ada tanda-tanda, apa, ya, beratau, pemuda berlawat. Pemuda berlawat ini memindahkan kita untuk berdiskusi dengan tema kita itu. Karena tema ini sangat menarik, ya, yang tentang PKWT-nya. Yang PKWT-nya. Nah, sekarang begini, terakhirnya. Saya terpandang di pernyataan Bung Suriadi, ya. Kenapa Pak CUPKON yang sudah melaksanakan PKWT, tidak ada lagi kontrak, justru diberhentikan. Nah, sekarang memang yang kita tahu, justru yang baru-baru mengikutan CUPKON, baru-baru KOPKON, ini justru yang melaksanakan PKWT. Waktu PAMA tadi, ini kan pernyataan kursus ini, ya. PAMA dan persahabatan yang dikurembang. Kenapa ya, kok, sebagai yang baru-baru mereka justru melaksanakan PKWT, dari sisi keuntungan perusahaan, apa sih sebenarnya? Ya, justru ini, kita sendiri kan ini yang bisa menjawab seharusnya kan propolenya, bukan kita. Kalau untuk pandang misalnya, sebenarnya ya, PKWT ini, kami ini sudah diskusi seminar tentang PKWT itu tahun 27 lah, sebenarnya. Nah, ini tidak menuntungkan investasi, tidak menuntungkan perusahaan, Pak CUPKON, tidak menuntungkan perusahaan. Nah, karena apa? Pada jedah POM, jangka waktu itu bagaimana? Tentang utilitas, ya. Tentang produksi. Kalau habis kontrak minimal itu, secara administrasi kan kita bikin administrasi baru. Kalau pemanin, kenapa sih? Apalagi pindang-pindang jertar pekerja PKWT harus sesuai dengan pasal 59. Malah ditegaskan di situ, bahwa PKWT itu masih diberi komensasi malah. Ya, itu kan sangat politik, kan? Jadi, sekali lagi, bahwa tentang PKWT ini, ya, sekarang sudah tidak ada komensi lagi. Dan untuk PKWT itu tidak bisa lagi, apa, ditawar-tawarlah. Apalagi dengan adanya, apa, peredah, perlindungan terhadap utera daerah. Nah, sekarang kalaupun kerja sebagai kontrak, kan kayak dijaga lagi, jangka Jepang, ya. Artinya kan, hak kekhawatiran kita adalah, sudah berbeda, mungkin tidak dilaksanakan, kalaupun juga dilaksanakan, eh, tiba-tiba ujung-ujung di PKWT, bisa ngekontrakkan lagi. Kan artinya ngakalin doang. Ngakalin doang. Baiklah, kalau begitu, terima kasih kami sebagai pindah, dan itu hanya bisa mendoakan. Semoga memang persoalan PKWT ini yang untuk sesuai regulasi tiga jenis pekerjaan tadi bisa terselesaikan. Tidak ada lagi di Kabupaten Terawaknya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang rutin, semua perusahaan yang ada melaksanakan PKWT yang berpergangguan tenaga yang sudah tetap, ya. Ya, mungkin itu aja, terima kasih, semoga tanggal 1 nanti semua pihak bisa memahami apa yang menjadi esensi, dan tuntutan FBI, dan kami sebagai media, kalaupun memang tanggal 1 nanti jadi, jangan lupa dikabani, kami akan melimut juga. Pasti, ya, pasti, pasti. Terima kasih. Terima kasih.